Intro Intro Sabtu 12 November 2022, Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto membuka kejuaraan bola voli Bupati Madiun Cup antar kecamatan Sekabupaten Madiun tahun 2022 di Gor, Pangeran Timur, Caruban Hadir dalam kesempatan tersebut asisten, kepala OPD terkait, camat Sekabupaten Madiun dan peserta lomba Anang Sulistiono, selaku kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Madiun dalam laporannya mengatakan tujuan diselenggarakan kejuaraan ini untuk mengukur prestasi olahraga bola voli di Kabupaten Madiun serta mencetak dan melahirkan calon atlet bola voli untuk dapat dipersiapkan Ajang Porporof tahun 2023 Maksud dan tujuan pertama, mengukur pencapaian pembinaan prestasi olahraga bola voli di Kabupaten Madiun dan kedua mencetak dan melahirkan calon-calon atlet bola voli untuk dapat dipersiapkan pada Ajang Porporof tahun 2023 Kejuaraan bola voli Bupati Madiun Cup ini akan diselenggarakan mulai tanggal 12 hingga 19 November 2022 dengan peserta dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun Panitia juga menyediakan hadiah berupa uang pembinaan untuk juara 1 sebesar 7.500.000 rupiah juara 2 sebesar 5 juta rupiah juara 3 sebesar 3 juta rupiah dan juara harapan 1 sebesar 2 juta rupiah Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Haji Hari Burianto mengatakan kejuaraan bola voli kali ini dalam rangka mencari bibit-bibit atlet bola voli yang berprestasi di Kabupaten Madiun Beliau berharap yang tampil dalam kejuaraan bola voli Bupati Madiun Cup ini asli dari kecamatan masing-masing Terima kasih kegiatan Bupati Cup kali ini dalam rangka dari bibit-bibit atlet bola voli yang berprestasi di Kabupaten Madiun kegiatan ini diikuti oleh 15 kecamatan harapan kami mudah-mudahan dengan kompetisi ini kita bisa memilih atlet-atlet bola voli dari Kabupaten Madiun karena kita mengharapkan, mewajibkan, mengikutkan anak-anak kita yang asli dari kecamatan terima kasih